Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Hari ini saya akan menceritakan salah satu istri Rasulullah yang bernama Saudah binti Jamah Ada yang sudah pernah mendengar namanya? Jika belum, mari kita simak video ini sampai akhir Saudah binti Jamah Saudah binti Jamah adalah istri Rasulullah yang humoris Setelah kepergian Abu Talib, Paman Rasul, dan Khadijah, istri Rasul Rasul dilanda kesedihan karena keduanya merupakan orang yang dekat dan dicintai oleh Rasulullah Rasul tidak menikah lagi selama satu tahun lamanya Hal itu membuat para sahabatnya juga ikut bersedih Lalu diutuslah Mula binti Hakim untuk menemui Rasulullah Mula menyampaikan rasa sedihnya atas kepergian Khadijah Lalu bertanya kepada Rasul alasan kenapa ia belum menikah lagi Rasul pun menjawab adakah seseorang setelahku setelah Khadijah Kemudian Kulah pun ingin memperkenalkan Saudah binti Jamah kepada Rasul Saudah merupakan wanita lebih tua dari Rasul Saudah merupakan putri dari Jamah bin Khois yang merupakan suku Qurais Saudah juga berasal dari keturunan dari Lu'e salah satu nenek moyang dari Rasulullah Keduanya lalu menikah pada bulan Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian Saudah pertama kali menikah yaitu dengan sepupunya sendiri Sakran bin Amr dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdur Rahman Saudah dan suaminya lalu memeluk agama Islam setelah dakwah Islam yang digencarkan langsung oleh Rasulullah namun suami Saudah meninggal ketika perjalanan dari Abyssinia ke Mekah atau kembali dari hijrahnya Saudah merupakan istri yang selalu membuat suaminya tertawa Saudah membuat Rasulullah gembira dan bahagia karena Saudah selalu berbicara hal-hal yang lucu Setelah menikah dengan Saudah Rasulullah tidak menikah lagi selama 3 tahun lamanya sampai Rasulullah memutuskan untuk menikah lagi dengan Aisyah Saudah juga ikhlas kebersamaan Nabi Muhammad lebih sering dengan Aisyah karena menyadari bahwa usianya yang sudah tua meski demikian dia tetap mengurus Rasul hingga wafat akhirnya Saudah wafat di Madinah ketika akhir pemerintahan Umar bin Khotob pada tahun 22 Hijriah Nah teman-teman berikut tanda-tanda keistimewaan Saudah binti Jamah yang pertama istri kedua dari Nabi Muhammad SAW ini setelah wafatnya Hadijah istri pertama Nabi Muhammad yang kedua tidak menolak permintaan Nabi Muhammad untuk menikahinya ia berkata Wahai Rasulullah aku tidak berkendak untuk menikah lagi tapi aku ingin dibangkitkan di hari kiamat bersama istrimu dan mendapat pahala yang sama dengannya seorang istri yang humoris ia pernah berkata Wahai Rasulullah tadi malam aku sholat di belakangmu ketika ruku punggungmu menyentuh hidungku dengan keras maka aku pegang hidungku karena takut kalau keluar darah maka tertawalah Rasulullah dan yang terakhir semasa hidupnya dia disebutkan sebagai isi Nabi yang banyak menghapal hadis-hadis Nabi pada akhirnya Saudah wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriah pada usia 85 bertepatan dengan akhir pemerintahan Umar bin Khotob meski Saudah tidak begitu populer dibandingkan dengan isi Rasulullah s.a.w. yang lain tetapi ia termasuk wanita yang memiliki martabat mulia dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulullah s.a.w. nah itulah kisah dari Saudah binti Jamah istri Rasul yang humoris dan sabar semoga jamaah asalam bisa memetik hikmah dari keistimewaan yang dimiliki oleh Saudah binti Jamah oke sampai bertemu lagi tunggu kisah selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati